Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel jen elektro pada kesempatan kali ini saya akan mereview barang rongsokan yang saya beli dari tempat rosok atau dari tempat loakan dimana barang rosok ini saya beli seharga 50 ribu rupiah dan di video ini langsung saja kita akan coba barang rongsok apa saja yang saya dapatkan dengan seharga 50 ribu rupiah nah teman teman untuk yang pertama disini saya mendapatkan sebuah dpd merk pitron dan langsung saja saya akan coba apakah dpd player ini masih bisa berfungsi atau tidak sama sama kita akan coba lihat nah disini untuk kabel AC nya saya akan coba langsung disini tanpa skip ya teman teman bisa coba perhatikan terus oke yang pertama kita akan coba kita colokan ke listrik apakah dpd player ini apakah dpd player ini masih bisa berfungsi atau tidak oke saya nyalakan power on off nya nah teman teman di lcd display hidup dan langsung kita akan coba masukkan masukkan kaset kaset dpd disini saya sudah siapkan kasetnya oke saya coba langsung nah masih bisa berfungsi ternyata dpd player ini untuk mekaniknya masih bisa berfungsi apakah membaca kaset atau tidak sama sama kita perhatikan masih membaca masih loading kalau misalkan nodis berarti dpd player ini bermasalah ya atau mengalami kerusakan mudah-mudahan masih bisa berfungsi ini masih proses membaca loading ya di bodinya bergetar artinya piringan dpd nya berputar dan alhamdulillah ya ternyata dpd player nya masih berfungsi teman teman namun untuk kualitas gambar dan juga audionya mungkin tidak bisa saya coba sekarang karena perangkat tv nya belum ada disini adanya di rumah ya disini tidak ada perangkat tv nya dan juga untuk audionya belum bisa saya tes mungkin nilain waktu yang terpenting adalah bahwa dpd player nya masih bisa berfungsi oke masih berfungsi ya kita langsung stop dan kita akan coba periksa barang apa saja seharga 50 ribu yang saya dapatkan teman teman bisa perhatikan oke saya coba pindahin dan sekarang kita lihat barang apa saja yang pertama dpd player yang kedua kita lihat sorry saya menggunakan satu tangan disini nah inilah teman teman barang yang saya dapatkan yang pertama adalah dpd player dan yang kedua adalah sebuah playstation playstation 3 pertanyaannya apakah playstation ini masih bisa berfungsi atau tidak saya juga belum tahu bahkan saya juga tidak mengerti cara mengoperasikan playstation karena saya bukan termasuk orang yang suka bermain game bahkan dulu pernah saya membeli ikut-ikutan membeli playstation 2 atau ps2 dan saya tidak gunakan bahkan saya berikan ke orang lain begitu saja berikan secara cuma-cuma karena saya tidak gunakan tapi disini karena playstation 3 saya sedikit tertarik jadi saya coba beli jadi sekali lagi harganya itu 50 ribu dapat dpd player dan juga satu buah playstation tapi untuk apakah playstation ini masih berpungsi atau tidak saya juga belum tahu bahkan saya tidak tahu cara mengoperasikannya tapi langsung saja kita akan coba kita akan coba tes ya kita akan coba tes langsung hidupkan disini ada konektor listrik oke dan langsung saja saya akan coba hidupkan oke listrik listrik tersambung soba saklar ini saya hidupkan dan ternyata mati teman-teman ternyata ternyata nya mati disini tidak ada lampu indikator atau posisi sudah apakah konektor kurang dalam saya coba oke teman-teman ternyata untuk playstation nya mati ya untuk ps3 nya mati oke mungkin lain waktu saya akan coba mencoba membongkar untuk mencoba belajar memperbaikinya karena memang sebelumnya saya belum pernah memperbaiki ps3 ya kalau memperbaiki ps2 saya sudah pernah tapi untuk ps3 saya belum pernah mencoba memperbaikinya oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini bahkan ini nah sudah kondisi sudah gampang banget dibuka teman-teman oke untuk kelanjutan apakah ps3 ini masih berpungsi atau tidaknya teman-teman bisa lihat di video selanjutnya akan saya coba belajar memperbaikinya terima kasih sudah menonton video ini jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati